Soropadan Agroexpo 2019 adalah pameran pertanian terbesar di Jawa Tengah sepanjang tahun 2019. Soropadan Agroexpo 2019 dipakai secara resmi. Acara ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Hultik Kultura Kementan Bapak Suwandi. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, Bupati Temanggung Bapak Muhammad Al-Khadiq, dan beberapa dita besar negara sahabat. Soropadan Agro mempunyai luas area sekitar 6 hektare yang ditanami dengan berbagai tanaman perkebunan, Hultik Kultura, Tanaman Hias, Kebun Dunga, Tanaman Pangan, dan lain-lain. Acara yang berlangsung selama 5 hari tersebut sangat meriah dan mengundang antusiasme pengunjung dari berbagai warga sekitar dan dari luar kota. Acara ini dikunjungi oleh berbagai lakar pekerjaan, pendidikan, dan berbagai usia. Salah satu hal yang menarik admin untuk mendatangi salah satu stand hewan peliharaan. Hanya dengan membayar seikhlasnya saja, kita dapat berfoto selfie dengan ular yang jinak yang diawasi oleh petugas stand. Soropadan Agro Expo 2019 juga menampilkan beberapa hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan hal lain yang menarik perhatian anak-anak sebagai wisata edukasi. Tak hanya itu, bagi pengunjung yang hobi memancing, dapat mengikuti lomba memancing ikan yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Stand kebun anggrek dan tanaman hias pun cukup rame dikunjungi oleh ibu-ibu rumah tangga penghobi tanaman perumahan dalam pot. Ada juga panggung hiburan dan kesenian yang tak luput dari perhatian pengunjung. Acara ini diikuti oleh setidaknya 120 stand dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kementerian Pertanian, BUMN, dan Swasta Dengan menampilkan produk-produk unggulan dari mulai pupuk, benih tanaman, pestisida, alat, mesin pertanian, bibit tanaman buah-buahan, bibit tanaman langka, dan aneka produk olahan lainnya. Menurut salah satu pengunjung yang datang dalam acara ini, acara ini cukup menarik dan dapat menambah wawasan di bidang pertanian. Ya, selamat siang. Kita berada di Pangeran Agro Expo Suropatan tahun 2019. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung. Di sini kita menampilkan beberapa produk dari Temanggung. Ada bawang laneng, ada kopi, ada jeruk, rot lemon khas kandangan, ada salang organik dari kaloran, juga ada beberapa olahan dari kelompok tanin dan KWT yang ada di Temanggung. Barangkali yang belum hadir di Temanggung, silahkan untuk bisa masuk di stand kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Temanggung. Oke, dinian, selamat siang. Bagaimana kesannya Bapak setelah menunjukkan keliling-keliling di stand-stand pameran? Oh ya, kesannya bangga. Dan kuas sekali. Kuas sekali. Banyak informasi. Iya, banyak informasi. Menarik gitu. Terima kasih atas tudungannya. Selamat ketemu kembali di Pameran. Dari Temanggung, Tim Warta Tani TV melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.